Presiden Joko Widodo mengatur Jam Kerja Aparatur Sipil Negara atau ASN selama bulan Ramadhan 2024. Pengaturan itu tertuang pada Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 tentang hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aswar Anas menyebut pengaturan Jam Kerja para ASN itu sebagai upaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan selama Ramadhan. Dalam Peraturan Presiden disebutkan, Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN pada bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam satu minggu. Untuk istirahat di hari Jumat ditetapkan selama 60 menit dan selain hari Jumat selama 30 menit. Kemudian, pada bulan Ramadhan, Jam Kerja Instansi Pemerintah dimulai pada pukul 8 sesuai zona waktu setempat dan berlaku bagi instansi pemerintah di pusat maupun daerah. Ketentuan hari kerja yang tertuang dalam Peraturan Presiden itu tidak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI yang pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI. Ketentuan ini juga tidak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan oleh Kapolri dan pegawai ASN pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. Sedangkan hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang bertugas di luar struktur serta pegawai pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan. Terima kasih sudah menonton!